Intro Bahasa Raksasa Minyak Rusia Lukoil, Rafil Maganov dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 1 September kemarin. Maganov dikabarkan jatuh dari cendela lantai 6 sebuah rumah sakit di Rusia. Sebelum meninggal dunia, Maganov kerap mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasinya ke Ukraina. Penyebab kematian Maganov hingga saat ini masih menjadi misteri. Sebuah pernyataan dari Lukoil menyatakan bahwa Maganov meninggal dunia setelah sakit parah. Sementara itu, kantor berita Rusia TASS melaporkan Maganov mengakhiri hidup setelah dirawat di rumah sakit karena serangan jantung. Hingga saat ini pihak kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab kematian Maganov yang diduga kuat karena bunuh diri. Atas kematian bos minyak tersebut, ribuan karyawan Lukoil merasa sangat berduga. Dikutip dari Al Jazeera, Lukoil adalah salah satu dari perusahaan besar Rusia yang menentang Putin. Perusahaan tersebut mendesak agar invasi di Ukraina segera diakhiri. Adapun, Maganov telah bekerja di Lukoil sejak tahun 1993, tak lama setelah perusahaan itu berdiri. Ia telah mengawasi penyulingan produksi dan eksplorasinya dan menjadi direktur pada tahun 2020. Saudaranya, Nail adalah kepala produsen minyak menengah Rusia Tatnev. Maganov diketahui merupakan rekan dekat salah satu pendiri Lukoil, Fakit Alek Perov. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!